Di dalam diri kita ini ada apa? Ya, kalau kita menemukannya, berarti betul-betul kita ada di dalam diri kita. Sesungguhnya lah yang ada di dalam diri kita itu tiga. Yang pertama adalah Tihana, kedua adalah Hina, dan ketiga adalah Tak Berdaya. Itulah adanya kita. Orang-orang yang betul-betul melihat dirinya, dengan apa adanya, maka akan menemukan dirinya itu, Tihana, Hina, Tak Berdaya. Itulah manusia. Dan inilah cara kita menemukan diri kita. Jadi kita menemukan diri kita itu, betul-betul diri yang tiada, Hina, Tak Berdaya. Ini penting di dalam menjalani hidup. Sebab persoalan dalam kehidupan manusia itu, timbulkan manusia tidak menemukan ketiganya ada di dalam dirinya. Tidak menemukan ketiganya ada di dalam dirinya. Jadi manusia yang menemukan dirinya itu, tidak menemukan tiada, tidak menemukan Hina, dan tidak menemukan Tak Berdaya. Padahal sesungguhnya manusia itu ya tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya. Kenapa kita katakan tiga-tiganya? Mari kita lihat, ini yang pertama, manusia itu tiada. Kok bisa disebut tiada? Ya. Karena manusia adalah sosok makhluk Allah yang tak memiliki apapun. Jadi kalau manusia menemukan dirinya tiada, itu sama dengan dia menemukan dirinya tidak memiliki apapun. Tidak memiliki apapun. Kalaupun apapun ada pada diri saya, itu bukan milik saya. Itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-ibu yang dihormati Allah dan teman-teman sekalian, inilah kita manusia. Yang ada dalam dia. Kita tidak memiliki apapun. Nah, kalau orang menyadari bahwa dirinya tiada, dirinya tiada. Kalau suatu saat dia pengajian dan kemudian pulang, sandalnya tidak ada, itu jadi masalah tidak bapak ini? Enggak. Aslinya juga saya tidak punya sandal. Jadi kalau sekarang sandal saya tidak ada, memang itu aslinya saya. itu aslinya saya. Itu kalau orang menyadari bahwa adanya dirinya itu ada dalam tiada. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah hina. manusia itu adalah sosok yang hina. Kenapa dikatakan sosok yang hina? Karena manusia adalah seonggok tubuh yang berasal dari setetes air di hina. Akhirnya jadi, ya, dalam tanda kutip, bangkai, dan kemana-mana bawa kotoran. terutama kotoran yang sangat kunci, yaitu dosa. Tentas di mana letak? Ya, kemuliaan manusia. Dilihat dari asalnya saja, dari setetes air di hina. Akhirnya jadi bangkai. Jadi untuk menunjukkan bahwa, dia memang bangkai kan binatang. Ya, kalau manusia, jenazah. Cuma kalau dilihat, esensinya kan sebenarnya sama, cuma beda nama saja. Meskipun dibilang jenazah, ya, sementara binatang dibilang bangkai, berakhiran jenazah manusia, ada nggak yang merasa eman-eman? Dia suami, punya istri cantik, sekali baru dimikahi sebulan, semisal meninggal. Apa dia eman-eman sama suaminya? Enggak. Enggak, enggak ada eman-eman. Ya, akhirnya dikubur juga. Akhirnya dikubur. Itulah manusia. Betul-betul dihina. lebih-lebih kemana-mana bawa kotoran. Untungnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, belum lagi kotoran dosa. Dosa juga untungnya nggak bau. Ya Allah, kalau manusia, dosa itu bau. Maka, ya, kebayang. itulah manusia, Bapak, Ibu, yang merahmati Allah, adalah sosok yang hina. Iya, betul-betul hina. Nah, kalau betul-betul dihina, maka kalau seandainya, Bapak, Ibu, yang merahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, kita dihina orang, jadi masalah nggak? Nggak. Dicari orang, nggak masalah. Betul. saya itu adalah hina. Iya. Bahkan, sebenarnya, penghinaan orang kepada kita itu belum sepadan dengan kehinaan kita sendiri. Belum sepadan. Jadi, ibaratnya, anak sekolah, ulangan, nilainya, dapat tiga, tapi kemudian dihina oleh temannya yang lain. kamu itu, kok belum sekali, ulangan, kok cuma dapat empat. Padahal sebenarnya dapat tiga. Maka dihina, kok cuma empat. Maka yang dihina ini tersenyum, akan tersenyum. Tersenyum. Alhamdulillah. Masih dapat bonus. Saluh. Iya. Jadi, aneh kalau seandainya orang dihina, kemudian dia marah. harusnya dia merasa bersyukur. Alhamdulillah. Penghinaan dia itu belum ada apa-apanya bila dibanding dengan kehinaan saya sendiri. Dia aja yang nggak tahu. Tapi saya tahu betul siapa saya yang sesungguhnya. Iya. Siapa saya yang sesungguhnya. Inilah orang yang menemukan dirinya ada dalam kehinaan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah tak berdaya. Iya. Seperti apapun namanya manusia itu tidak berdaya. Iya. Karena ada gunung meletus saja berlatih. Itu kan menunjukkan tidak berdaya. Bahkan ada yang lebih lagi. Iya. Iya. Kena bakteri. Iya. itu sudah sudah tidak berdaya. Virus tidak berdaya. Iya. Seorang binaranggawan makan, ada bakterinya. Iya. Bisakah dia kuat melawan bakteri? dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Karena itu sekuat-kuat manusia tetap dia tidak berdaya. Nah, inilah tiga hakikat manusia yang kalau seandainya tiga hakikat tadi yaitu rasa tiada gila dan tak berdaya. Iya. Dalam hal ini dihadapan Allah iya. yang menggelariuti diri adalah bukti dekatnya diri dengan Allah khani'ul makhlupi. Itu orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan merasakan gini. Jadi, kalau orang merasa dirinya ada iya. Merasa dirinya ada iya. Sehingga ketika yang ada itu tiada dia kemudian marah yaitu ciri dia tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri dia tidak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. kalau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala justru dia akan merasa dalam tanda kutip iya. Dalam tanda kutip lebih siap dalam tiada bila dibanding dalam ada. Iya. Lebih siap iya. Berada dalam tiada bila dibanding dengan dalam ada. Sampai semisal. Sebenarnya kalau kita gendung-gendungkan mana yang lebih aman? punya uang atau tidak punya uang? Punya uang. Padahal kalau kita lihat asalnya kita itu akan lebih aman lebih nyaman kalau tidak punya uang. Tapi kita buktikan kalau kita punya uang maka ketika ada masalah kita bergantungnya sama siapa? Sama uang. Sama uang. Iya. karena kita merasa punya uang. Sehingga kalau ada apa-apa itu bergantungnya pada uang. Iya. Bergantungnya pada uang. Sekarang kalau uang tidak ada kemudian kita ada masalah. Kita bergantung pada siapa? Bergantung pada Allah. Sekarang mau bergantung sama uang atau bergantung sama uang. Kalau bergantung sama uang berarti harus punya atau tidak punya uang. Kata ibu dan teman-teman sekalian Allah itu seperti yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad salam wa'alehi wa salam itu sangat cemburu dengan kita. Sangat cemburu. Ini orang uangnya banyak kok yang diingat jadi selalu uang. Kapan saya diingat kata Allah? Dan karena Allah sangat cemburu gimana cara Allah? Apa yang dilakukan oleh Allah? Kapan aja kan? Uangnya diilangin sama Allah. Begitu uangnya diilangin maka sebagai orang yang beriman dia akan bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu sehingga kalau punya uang banyak jangan bergantung kepada uang. Cara agar tidak bergantung kepada uang bagaimana? Uangnya disedekahkan. Kalau disedekahkan kan berarti kita kembali kepada asal yaitu tidak punya. Sebab kalau orang punya itu memang kecenderungan untuk bergantungnya sangat kuat. Bergantungnya sangat kuat. Karena itu bagi orang-orang yang memahami bagi orang-orang yang memahami Bapak Ibu banyak para istri yang ketika dia masih punya suami bergantungnya sama siapa? Omat suami. Omat semburuh tidak Bapak Ibu? Iya. Omat semburuh. Nah gimana caranya? Makanya jangan terlalu bergantung kepada suami. Sebab begitu suami diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Dan bergantung kepada Allah jauh lebih nikmat daripada bergantung kepada sesama makhluk. Jadi Bapak Ibu yang merahmati Allah kalau rasa tiada hina dan tak berdaya dihadapan Allah Ya Allah siapa sih kami? Kami ini tidak punya apa-apa jangankan harap takdir ini pun adalah milik mu saya adalah Allah yang hina kami tidak berdaya dihadapan keragunganmu kalau kita bisa merasakan itu itu bukti bahwa kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang menemukan dirinya ada dalam tiada gina dan tak berdaya maka apapun peristiwanya akan selalu mengantarkannya mengantarkan dirinya menemukan dan merasakan tiga hal persisnya menemukan dan merasakan keberadaan Allah itu kalau orang merasa dirinya tiada hina dan tak berdaya apapun peristiwanya akan membuat dia mengantarkan dirinya menemukan dan merasakan keberadaan Allah dimana keberadaan Allah ini dia temukan dalam keagungan Allah kasih sayang Allah dan keambilan Allah ada di dalam dirinya jadi bukan di luar dirinya tetapi ada di dalam dirinya selalu begitu selalu begitu kalau kita sudah merasakan tiga hal ini disinilah nanti barakah itu akan Allah lalu gerakan kepada kita kalau kita merasakan keagungan Allah mudah baik kita menjalani hidup ini dengan salah kesabaran itu tidak lebih dan tidak kurang dari rasa ta'udhim kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabar itu adalah rasa ta'udhim kita kepada Allah siapapun orangnya yang merasakan keagungan Allah ada di dalam dirinya dia akan sabar menghadapi apapun dalam hidup ini ini analogi yang sebenarnya tidak pas tapi untuk membuat kita faham kita bisa belajar dari santri santri zaman dahulu terutama kalau santri zaman dahulu khususnya zaman sekarang pun insyaAllah masih itu sama kiai ta'udhim baru saja menjelesaikan urusan baru istirahat gampangnya tiba-tiba ditimbari bak kiai suruh ngisi bak bandi itu sama enggak bapak ibu kenapa kenapa karena dia punya rasa ta'udhim kepada kiai kita akan sabar betul-betul akan sabar bisakah seorang santri mengeluh aduh bagaimana seminggu saya belum selesai dua kolam lagi dua kolam lagi enggak ada iya enggak ada sabar itu karena ta'udhim lebih-lebih kalau kita ta'udhim kepada Allah jadi bapak ibu kalau ada orang yang belum bisa sabar mungkin dia perlu melihat si Ramada dia merasakan kealungan Allah ibu ada di dalam diri kalau kita melihat langit yang tinggi biasa-biasa saja yang kuning yang menjurang biasa-biasa saja itu bisa jadi sebuah isyarakat bahwa rasa ta'udhim itu belum ada sebab orang-orang yang melihat tanda-tanda keagungan Allah itu tidak bisa tidak saya akan tergetar hatinya ini keagungan Allah kasih sayang Allah inilah yang nanti akan mengatakan kita menjalani hidup ini dengan ikhlas menjalani hidup ini dengan ikhlas dikasih musibah tapi kita memahami musibah itu sebagai kasih sayang Allah maka pada saat kita menghadapi musibah itu hati kita bagaimana ya Bapak Ibu ikhlas ikhlas karena kita selalu memahaminya itu adalah kasih sayang Allah itu kasih sayang Allah kepada saya nyambut datang ke rumah memenuhi ruangan di rumah kita punya orang senang atau dia ke rumah padahal nyambut datang itu maunya siapa tidak mungkin dia datang kesehatan dengan izin Allah kalau kita memahaminya itu sebagai kasih sayang Allah begitu dia datang ikhlas atau tidak ikhlas itu sangat bergantung kalau kita merasa kalau kita belum merasa tiada hina dan tak berdaya kita melawan kurang ajar dan itu berarti kita merasa diri kita ada iya loh bukannya memang kita harus memberantas iya memberantas nyambut iya sebenarnya boleh-boleh saja sih kita memberantas nyambut gak apa-apa punya obat nyambut gak apa-apa jadi pastikan mereknya itu tidak boleh yang lain kecuali yang satu ini pastikan bahwa baygon ekok baygon soalnya obat nyambut itu identik dengan baygon maksud saya obat nyambutnya iya obat nyambutnya itu mereknya bukan baygon bukan apa bukan tapi mereknya adalah ikhlas ikhlas dan itu gak ada di toko gak ada di toko iya memang ini agak-agak susah tapi contoh sederhananya begini bapak ibu pernah marah sama orang bayangkan kita marah sama orang tapi orang yang kita marahi itu nampak sekali ikhlas dimarahi oleh kita nampak sekali ikhlas dimarahi oleh kita kenapa terus-terusan kita memarahi dia tercuma kan kita akan berhenti marah sama dia kira-kira mungkin begitu ya mungkin insyaAllah ini saya gigit orang ini kok ikhlas biasanya orang-orang lain aku langsung marah nampak lain saya tapi ini orang kok ikhlas saya gak mau saya gak mau menyakiti orang yang ikhlas iya dicoba kalau gak terbukti berarti ikhlasnya belum bapak ibu yang merahmati Allah jadi itu sederhananya apapun selalu kita pahami sebagai kasih sayang Allah kalau itu kasih sayang Allah maka kita akan menerimanya dengan ikhlas kapan seorang istri teruji sebagai istri yang salihah kapan kalau suaminya salih kemudian ternyata istrinya salihah itu biasa luar biasa atau wajar biasa dan wajar maka kalau dia baik sudah sewajarnya tapi kalau ada seorang wanita istri suaminya galak tapi dia tetap baik dia tetap sonihah maka sonihahnya dia itu biasa atau luar biasa pengen disebut sebagai orang biasa atau orang luar biasa maka kalau seandainya kau punya suami susah diatul itu tanda bukti jodoh yang dari Allah itu menunjukkan Allah sayang atau tidak sayang pada wanita tadi sangat sayang kenapa tidak ikhlas disayang sama Allah atau enggak ikhlas iya nah bapak ibu yang merupakan Allah sekarang yang ketiga kalau keadilan Allah kalau keadilan Allah kita tidak bisa berbuat lain kecuali pasrah iya kecuali pasrah kecuali pasrah dan kadang ikhlas dengan pasrah itu bertahun ikhlas dan pasrah itu bertahun karena ikhlas itu menerima pasrah itu berbuat jadi kayak semisal ini bukti kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala uang hilang di copet orang persis itu kita pengennya marah enggak sama copet itu pengennya marah tapi kita ingat enggak boleh marah berarti saya harus salah uang 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 itu dicopet itu seizin siapa seizin Allah nah kalau seizin Allah itu berarti tanda kasih sayang Allah berarti kita harus menerimanya dengan ikhlas dan itu bukti keadilan Allah iya bukti keadilan Allah itu memang sudah koba dan kodar Allah maka kita pun pasrah apa bukti pasrahnya setelah uang di copet sedekannya semakin banyak itu tandanya pasrah jadi pasrah itu beda dengan ikhlas kalau ikhlas itu menerima dengan lapang hati kita betul-betul lapang memahami bahwa ini adalah tangga untuk naik kegeranjat yang lebih tinggi itu ikhlas namanya tapi kalau pasrah adalah dengan kita melakukan sesuatu yang justru dalam pandangan kita itu meskinya saya tidak perlu melakukannya uang-uang hilang kok sedekannya banyak disakiti orang kan berarti harus sabar ikhlas dan pasrah apa bukti pasrahnya kita ketika kita disakiti orang balas selah keburukan dia dengan kebaikan itu berarti kita betul-betul telah pasrah kepada Allah pasrah itu pengertiannya sepenuhnya saya memasrahkan jurusan ini kepada Allah S.W.T nah Bapak Ibu yang rahmat Allah S.W.T semua ini berawal sejauh mana kita benar di dalam mendengar melihat dan berfikir yang hasil akhir inti dari melihat dan mendengar serta berfikir adalah kita menemukan diri kita ada dalam tiada ada dalam jina dan ada dalam ketidak berdayaan di hadapan Allah S.W.T kalau itu sudah kita rasakan itu sebuah isyarat kita sudah dekat dengan Allah S.W.T dan bukti bahwa kita dekat dengan Allah adalah keagungan Allah kasih sayang Allah dan keadilan Allah itu betar-betar pada di dalam bilik kita yang dengan ketiganya insyaAllah kita akan bisa mudah untuk sabar ikhlas dan pasca Allah sampai di sini baga itu saya mengaturkan semua yang berada jadi ilmu yang manfaat bagi kita semua sebelum kita akhir doa ada pertanyaan ikutnya tentang sholat apakah benar kalau imam sudah mengucapkan salah sedangkan kita belum selesai membaca doa tahiyyat akhir kita sepatutnya mengikuti imam dan mengakhiri bacaan kita hadisnya terkintun apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dalam hadis yang diruatkan oleh imam Bukhari la yu cawadul imam illa lithat kandiyat okam maaf tiadalah imam itu dijadikan imam kecuali untuk di ikuti tiadalah imam itu dijadikan imam kecuali untuk di ikuti jadi kalau imam salam ya maknumnya ikut salam iya ikut salam sebab mengikuti imam itu wajib membaca doa sebelum salam itu hukumnya sunnah ketika sunnah dan bertemu dengan wajib tentu yang dimenangkan adalah yang wajib bagaimana cara paling tepat untuk mengingatkan saudari kita yang awalnya percaya ia menutup auratnya secara syarali kemudian memutuskan bahkan melepas jilbarnya padahal dia sangat paham tentang masalah itu mengingatkan saudara kita yang perlu diluruskan kuncinya sebenarnya tiga ini menghadapinya dengan sabar ikhlas dan pasrah kuncinya itu sebab sesungguhnya yang punya kemampuan membalikkan hati manusia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika kita memang ingin berperan ingin berperan merubah siapapun maka yang paling awal kita lakukan adalah kita berusaha dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa membuat dia jadi kembali ke jalan yang lurus kalau soal cara bisa macam-macam berantung kondisi orangnya kalau dia sudah faham mungkin ditakut-takuti dia sudah siapin tetapi kalau dia belum faham jangan ditakut-takuti belum faham langsung dia langsung neraka kalau itu kondisional kita yang kemudian harus membaca yang melihat cara apa yang terbaik untuk membuat dia mau mendengar apa yang akan saya sampaikan tidak mengapa diajak dulu kawan-kawan bakso bakso alam mu'i yang pesenkan bakso spesial kalau sudah habis baru diomongin saya pernah mendengar kajian radio kalau Rasulullah belum sebelum makan hanya membaca basmala jika benar lalu kenapa ada doa Allahumma bari kenana doa itu adalah ibadah yang sifatnya umum jadi kita bisa membaca doa itu kapan saja terserah kita kapan saja kita mau itu boleh berdoa dan itu menjadi kebaikan termasuk ketika kita mau makan kita ingin agar makanan ini berkah maka kita berdoa memohon kepada Allah itu insya Allah menjadi kebaikan tapi kan Nabi s.a.w. tidak pernah melakukannya apa yang Nabi tidak melakukannya itu tidak mesti kemudian otomatis jelek tidak kemudian otomatis jelek ketika Nabi tidak melakukannya contoh yang paling nyata saya mungkin pernah sampaikan kisah ini kamu selingin di kampung Kuba gelisah karena imam mesjid mereka kalau mengimami sholat beliau ini setelah membaca Al-Fatiha sebelum membaca surat itu mesti membaca Al-Ikhlas dulu baru kemudian membaca surat pilihan nah mereka tidak berani menegur karena pernah waktu ditegur imamnya mengatakan ya pokoknya ini maunya saya kalau kalian mau diimami saya saya imami kalau enggak silahkan yang lain cuma masalahnya yang lain enggak ada yang lebih pantas dari beliau akhirnya kemudian pemusul itu tetap surat di belakang beliau sampai akhirnya Rasulullah datang ke kampung Kuba mereka pun kemudian mengandu kepada Rasul yang Rasul imam kami begini 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 Rasul kemudian bertemu dengan imam tadi dan Rasul bertanya kenapa engkau melakukan sesuatu yang aku tidak mencampukkannya imam tadi mengatakan ya Rasul aku lakukan seperti itu karena cinta saya kepada surat al ikhlas cinta saya kepada al ikhlas mendengar alasan itu Rasul menangkakan khubbuka iya adukhal akal jannah cintamu kepada surat al ikhlas akan memasuk kamu ke dalam surat jadi tidak mengapa iya nah yang tidak boleh itu kalau kemudian memastikan bahwa kalau mau makan harus baca doa ini kalau enggak nanti enggak berkan itu yang tidak perlu tidak boleh dinyatakan seperti itu jadi doa biasa gimana kalau enggak doa ya enggak apa-apa itu enggak apa-apa tapi kalau doa ya baik jadi tidak kemudian mensyariatkan jadi kalau mensyariatkan enggak boleh mengajarkan pokoknya kalau kita mau makan harus baca doa ini tidak boleh baca doa Bismillah Allah Bumar Ahlyam kemudian yang kedua niat sholat yang benar sebelum atau sesudah takbir persisnya bukan sebelum bukan sesudah tetapi pada saat takbir ya pada saat takbir jadi begitu Allahuakbar ya kita membaca takbir waktu ikhram itu memang niatnya untuk sholat bukan karena ketemu ular kemudian bertakbir tetapi takbir saya ini memang takbir untuk sholat nah itu berarti sudah niat posisi kaki ketika sujud sholat apakah dirapatkan atau tidak ya sunahnya dirapatkan mohon maaf mungkin jawabannya agak singkat dirapatkan ketika sunuh bagaimana menghilangkan perasaan dendam pada teman yang tega mengkhianati kita dalam urusan bisnis bagaimana caranya gak perlu cara cara iya iya namanya menghilangkan iya kalau menghilangkan butuh caranya iya iya jadi memang sepertinya sih kalau ngomong gampang tetapi sebagian orang kadang memang berat sekali untuk menghilangkan iya bergantung pada perasaan dendamnya iya ibarat menghapus itu mungkin sekali hapus tidak langsung hilang ya sedikit demi sedikit iya mudah-mudahan nanti bisa hilang bisa hilang dan sebenarnya ada cara terbaik menghilangkan perasaan dendam yang mengkhianati kita dalam urusan bisnis ini kan berarti ujung-ujungnya uang ujung-ujungnya kita merasa miru kita sekarang kita cukup fahami saja bahwa uang yang ditipu katakanlah dia menipu ya mungkin tidak menipu uang saya diambil oleh dia itu fahami uang itu tidak hilang iya kan emang tidak hilang sebab hilang-hilang tapi kan uang saya di tangan dia gak apa-apa uang saya di tangan dia berarti itu uang siapa kan uang saya soalnya uang saya di tangan dia berarti uangnya hilang gak enggak itu tetap uangnya siapa uangnya saya iya uangnya saya kenapa kemudian uang itu masih uang saya masih iya Allah malah tahu itu uang yang memang sebenarnya menjadi hak saya dia sedang bersusah payah untuk menyimpan uang saya itu iya Alhamdulillah mau ada yang menyimpankan terima kasih iya bahkan dia yang membelanjakan kalau kemudian uang itu dibelanjakan untuk keperluan dia dan kita ikhlas kita dapat gak pahalanya dapat uangnya utuh pahalanya dapat iya iya nanti mungkin pekan depan kita bahas ya tentang ikhlas ini bolehkah kita berdoa agar kita bisa menjadi kaya iya sebaik-baik menjawabkan yang diinginkan ibu jadi kalau saya bilang enggak boleh besok enggak ngajian enggak boleh iya bapak ibu yang rahmati Allah semakan wata'ala iya boleh iya boleh tetapi ada dua syarat yang kemudian kita penuhi dua syarat itu pertama kita betul-betul merasa tidak tahu apakah ini yang terbaik atau tidak terbaik jadi kandaksinya ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kepada saya kekayaan itu lebih baik maka kandang kekayaan itu kepada saya dan memberikan kekuatan kepada saya untuk menggunakan kekayaan itu untuk kebaikan tetapi yang lebih baik lagi dan ini memang sebenarnya yang banyak dilupakan dalam soal doa kaya itu sebab atau akibat akibat nah kenapa kita tidak meminta sebabnya saja iya kenapa kita tidak meminta kepada Allah sebab iya orang kaya itu karena apa jujur maka mintalah kepada Allah jujur bersemangat dalam bekerja tidak menjadi pemalas itu yang kita minta ya Allah jangan menjadikan saya ini orang yang malas orang yang lemah itu sebaik-baik yang kita minta jadi tidak meminta apa adanya tetapi meminta sebabnya mana yang lebih mudah diterima minta pekerjaan atau minta uang minta pekerjaan iya pasti orang akan memikir dulu saya tidak punya kerjaan bisa tidak oh iya ini ada pekerjaan kalau minta uang tidak gampang bagaimana sikap kita ketika mendengar banyak dalam pejabat di negara ini yang berlega megahan padahal dulunya beliau ini ustaz yang menjadi pejabat sikap kita adalah berpasang kalbari gitu aja iya jadi sikap kita kepada orang lain adalah sikap yang membuat saya selamat iya selamat kalau mereka kaya iya alhamdulillah iya alhamdulillah kan bunuhnya mereka itu orang yang tidak punya sekarang jadi pejabat jadi kaya intinya kita selalu berpasang baik kepada siapapun kemudian dari sebuah hadis bahwa kita akan bisa melihat Allah seperti melihat bulan tolong dijelaskan jadi sudah jelas insyaAllah bahwa di akhirat nanti kita memang akan diberi kesempatan seperti yang Allah sebutkan di surat kiamat jadi insyaAllah kita semua akan bisa melihat Allah dengan terang dengan jelas tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah dan itu adalah puncak kenikmatan para ahli surga seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad kata beliau setelah semua penghudi surga masuk ke dalam surga dan mereguk segala kenikmatan kenikmatan yang ada di dalamnya Allah kemudian berfirman kepada ahli surga maukah aku tunjukkan kepada kalian nikmat yang jauh lebih dari apa yang sudah kalian merasakan para ahli surga terperangat ya Allah nikmat mana lagi yang lebih dari apa yang sudah kami rasakan sebenarnya yang sudah kami rasakan saja sudah segala galanya Allah kudian mengatakan aku halalkan kalian melihat diriku dan bukanlah hijab itu dan itulah sehingga kenikmatan yang benar-benar Allah takdirkan kita semua bisa merasakannya melihat keindahan beliau dan biar Allah takdirkan kami bisa melihat keindahan wajah mudah-mudahan kita bisa merasakan indahnya wajah Allah tidak hanya kita sendiri kita bisa melihat keindahan wajah Allah bersama seluruh keluarga kita isteri suara juga anak-anak kita telur orang tua kita mudah-mudahan Allah izinkan segala ikhtiar kita usaha kita termasuk salah satunya hadir di baca disini mudah-mudahan semuanya menjadi jalan baik kita mendapatkan kemuliaan di dunia mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti ya Allah ya Allah ya Allah mengubah tahu kita sangat imin yang kami dijadikan oleh masyarakat yang disuruh kami ya Allah ya Allah dengan segala kasih sayang didikan kami semua menjadi hari suruh kami dengan kekawakan kepada kami ya Allah sikap sabar sikap ikhlas dan sikap pasrah menghadapi apapun dalam hidup ini jadikan ya Allah seindah-indah nikmat yang kumberikan kebangkannya di dunia ini adalah nikmat bisa sabar bisa ikhlas dan bisa pasrah ya Allah kami yakin kau pasti kami kami yakin ya Allah sikap Allah wa'ala sikap Muhammad wa'ala amni wa'ala sahbih ajma'i wa'ala alhamdulillah wa'ala wa'ala bapak ibu kami hanya bisa mengatakan terima kasih yang tak terhira atas segala kebaikan bapak ibu dan teman-teman sehingga kami tidak sanggup membalas kebaikan bapak ibu dan teman-teman karena itu setelahnya kami serahkan balasan terbaik kata semua kebaikan bapak ibu dan teman-teman kami serahkan setelahnya kepada Allah dan mudah-mudahan segala kebaikan bapak ibu dan teman-teman menjadi jalan kebayaan dunia dan akhirat jalan dimudahkannya segala perusahaan jalan dilapangkannya rizki dan jalan begitu pertumbuhkannya kita semua disuruhkan nanti minta ma'al-minta ma'al-minta apakah segala salah dan akhlilat kita akhili dengan sama-sama majalua kata-kata majlis subhanakallahumma wabihandika ashgadu an-la ilah ilah an-ta as-sab-biduk wa atum ilaih wassalamualaikum wa rahmatullahi terima kasih Terima kasih.